Intro Nanti ada sambutan dari Ibu Neng selaku wakil Kepala Sekolah Bidakku di Kulung Selanjutnya Dilanjutkan Sambutan dari Mabialai Selaku korelator Dari DIPI Dan setelah itu kita bisa langsung Menuju ke tempat UPSK masing-masing sesuai dengan Kelopok dan kelas yang sudah dibagikan Sebelumnya Untuk memulai cara pada hari ini Ya kalian sudah tahu sifat saya Meskipun suatu yang serem Sampai hati dan ketik Dan sifatnya Lembah yang paling lebih Dari Jambah ya Semoga pada hari ini Kalian kita nervous Kita lain-lain Pokoknya kita biasa-biasa aja ya Anak saja Saya teman kalian Anak saja Saya Bapak kalian Anak saja Kelas BW Kelas 12 Yang masih tetap ke sekolah Walaupun teman-teman ada sekolah Untuk check-in hotel Ini adalah kelompok ketiga ya Dengan penguji Pak Bendy dan Pak Tommy Ini dari IPI Ini juga menceritakan tentang destinasi wisata Kita lanjut ke kelompok tiga Kelompok dua Sedang check-in hotel ya Ini ceritanya tamunya ya Ini di uji oleh Pak Asep dan Pak Paldi Luar biasa Luar biasa PMTN 66 Jakarta Ini adalah kelompok satu Dan posisi sedang menjelaskan Di bus Luar biasa Bersama Pengujinya Ibu Desi dan Pak Suparta Dari IPI Luar biasa Ini mbak Desi Pasu patah Ini bahasa Inggrisnya lancar Nah setelah di bus Nanti akan Dijelaskan di Check-in hotel ya Nah ini prosesnya Seperti Ini sedang Menjelaskan di bus Ini bersama Penguji Kak Mika Dan Kak Dedek Ini serasi banget nih Penguji ini Senjumnya manis Wih luar biasa Ini kelompok empat Bahasa Inggrisnya Lantar-lantar semua Wih luar biasa Wuh mantap SMKN 66 Jakarta Nah selanjutnya adalah proses Menuju Check-in hotel We can take it in hotel I like the general name Well I will I will Tell you about the history of this building So the museum was built with an establishment of association Called Batasius Denustra Kan Munchen & Nuskrapen On 1534-1778 But again in Nuskrapen Kan Munchen & Nuskrapen Was built to promote art and science In 1862 The Dutch East-Indus government Decided to build a new Municipality on jalan Bahasa Inggris The museum people Especially the northern region They call it museum gajah Or in English It's a elektron museum Because You know what? You know what? Because In front of the museum They are the The bronze statue The gift from King Tulahangkorn Kolarmakai 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 This is a museum Masa It was 4.41 meter high And worth about 4 pounds This statue is Very scary Good to love my stares Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!